Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Sosok Frederick Silaban adalah seorang pribadi yang sangat menarik Beliau layak disebut seorang arsitek pengukir sejarah toleransi agama di Indonesia Mahakarya Frederick Silaban bermula kala presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno menggelar sayembara pembuatan desain masjid Istiqlal Ada 22 dari 30 arsitek yang dinyatakan lulus persyaratan Nah, ternyata ada fakta menarik tentang Frederick Silaban dan Masjid Istiqlal Apa saja kah itu? Langsung simak ulasan video berikut ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak Dan juga toko-toko Batak yang menginspirasi kita semuanya 1. Frederick Silaban adalah seorang anak pendeta Frederick lahir di Bonandolok pada tanggal 16 Desember 1912 Dulu beliau menempuh pendidikan kejuruan bangunan di Konanggin Wilgelmina School Dalam kurun waktu 1927 sampai dengan 1933 Frederick Silaban seorang anak pendeta yang menganut agama Kristen Ia juga termasuk lulusan terbaik Akademi Van Boukuss Amsterdam tahun 1950 2. Frederick Silaban menang sayembara Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno Mengadakan sayembara membuat desain Masjid Istiqlal Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos persyaratan Pada akhirnya Bung Karno mengumumkan bahwa Frederick Silaban dengan karya berjudul Ketuhanan Sebagai pemegang sayembara arsitek Masjid Nasional tersebut Ia pun dijuluki by the grace of God oleh sang proklamator Sedangkan penamaan Istiqlal diambil dari bahasa Arab yang berarti merdeka 3. Frederick Silaban akrab dengan Soekarno Arsitek Frederick Silaban dikenal dekat dengan Presiden Soekarno Soekarno mempercaya Frederick dalam banyak proyek gedung kenegaraan Masjid Istiqlal dan kantor pusat Bank Indonesia adalah buktinya Beberapa foto juga menunjukkan kebersamaan Soekarno dan Frederick Bahkan saat berkunjung ke rumah Frederick di Bogor Mengawal pembangunan Masjid Istiqlal selama 17 tahun Mulai dari penanaman tiang panjang Masjid Istiqlal pada tahun 1961 Dan selesai pada tanggal 22 Februari 1978 Artinya, masa tersebut terjadi pada zaman Orde Lama dan Orde Baru Frederick menjabat sebagai wakil kepala proyek Masjid Istiqlal Menemui kesulitan saat membangun Masjid Istiqlal Mulai dari kesulitan teknis, krisis ekonomi, dan politik Namun akhirnya Masjid Istiqlal menjadi karya terbaik Frederick 5. Frederick Silaban Rajin Survei Untuk membangun Masjid Istiqlal Frederick ditugaskan untuk melakukan survei ke negara-negara seperti Iran, Mesir, Malaysia Untuk mencari materi interior dan mihrab Masjid Istiqlal Frederick begitu fokus dengan kualitas Masjid Istiqlal Agar bangunan dan interiornya dapat awet dalam jangka waktu yang panjang Hal tersebut terlihat dari suratnya kepada Menteri Sekretaris Negara pada tahun 1977 Sebagaimana telah berkali-kali saya kemukakan Bahwa plat-plat untuk lantai Masjid Istiqlal kurang bijaksana Karena plat-plat marmer sebagai lantai masjid yang besar dan yang akan dikunjungi oleh ribuan manusia Dalam waktu 10 tahun akan sudah mulai aus dan rusak Sehingga jauh daripada seimbang dengan kekokohan gedung Masjid Istiqlal secara keseluruhan Tulis Frederick 6. Jasa Frederick Silaban selalu dikenang Dengan berbagai maha karya yang membuat bangga bangsa Indonesia Frederick Silaban tutup usia pada tanggal 14 Mei 1984 Masjid Istiqlal menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara Yang menjadi salah satu ikon kota Jakarta Jasa Frederick Silaban akan selalu dikenang Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita semuanya Selalu bantu kami dengan cara like, subscribe, share dan komen ya dongan Dukungan kalian adalah motivasi untuk kami dalam berkarya Horas dan Mauliette Terima kasih Terima kasih Terima kasih